Intro Halo teman-teman, disini saya akan menjelaskan tentang percobaan binomial Nah dalam soal ini, kita memiliki soal cerita bahwa Sebuah kotak berisi 2 bola merah dan 4 bola biru Budi mengambil sebuah bola dari kotak dan dikembalikan lagi Pengambilan diulang sebanyak 3 kali dan pada setiap pengambilan Budi mencatat apakah bola merah ini terambil atau tidak Yang ditanyakan dalam soal ini adalah Apakah percobaan ini merupakan percobaan binomial atau bukan Sehingga disini, kita harus mengetahui apakah itu percobaan binomial Percobaan binomial ini memiliki syarat Syarat-syaratnya adalah Pertama Terdapat N kali percobaan Dalam soal ini, kita lihat bahwa percobaan ini diulang sebanyak 3 kali Sehingga Soal ini memenuhi syarat pertama dari percobaan binomial Syarat kedua adalah Masing-masing percobaan hanya menghasilkan dua kemungkinan Dalam soal ini, kemungkinannya adalah merah atau biru Sehingga soal ini memenuhi syarat kedua dari percobaan binomial Syarat ketiga adalah Syarat ketiga adalah hasil percobaan ini saling bebas Nah, dalam soal ini terlihat bahwa pada setiap pengembalian ini akan dikembalikan lagi Jadi ini akan dikembalikan Sehingga Soal ini memenuhi syarat ketiga dari percobaan binomial Karena Dengan bolanya tadi dikembalikan Maka hasil percobaan pertama tidak akan mempengaruhi hasil percobaan kedua Demikian pula Seterusnya Sehingga saling bebas dan Percobaan dalam soal ini termasuk percobaan Memenuhi syarat ketiga dari percobaan binomial Syarat keempat adalah Peluangnya harus sama Dalam soal ini Peluang pada Setiap percobaan Untuk mengambil bola merah Ini adalah sama Yaitu Disini ada dua bola merah Sehingga dua Dibagi dengan banyaknya bola seluruhnya Yaitu dua bola merah ditambah dengan Empat bola merah Atau dua per enam Ini adalah Peluang dari Tiap percobaan untuk menghasilkan bola merah Sehingga Selalu sama Karena itu Soal ini memenuhi syarat keempat dari Percobaan binomial Nah disini Terlihat bahwa Soal ini Memenuhi Empat syarat dari percobaan binomial Sehingga soal merupakan Percobaan binomial Jadi Jawabannya adalah Ya Soal ini merupakan Percobaan binomial Terima kasih telah menonton!